Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa, gangguan jalur pasok sejak 2021 akhirnya berlanjut hingga 2022. Sesuai perkiraan analis dan pelaku usaha, hasilnya inflasi tertinggi dalam hampir 4 dekade dan bahkan kelangkaan barang di supermarket, Bank Sentral Amerika Serikat terus memantau dan siap bertindak bila diperlukan. Tidak separah saat awal pandemi, saat konsumen memborong kebutuhan dapur sebelum lockdown pertama. Tapi rak-rak kosong di supermarket belakangan menjadi pemandangan lazim di Amerika Serikat. Konsumen Brands Association adalah asosiasi pemasok supermarket di Amerika. Menurut asosiasi ini, berbagai faktor berada di balik kelangkaan barang, mulai tingginya permintaan dari konsumen hingga perbakan varian Omicron yang jauh lebih menular. Dalam kondisi normal, supermarket biasanya kekurangan stok pada 5 hingga 10 persen barangnya. Belakangan, menurut asosiasi pemasok supermarket ini, angkanya bisa mencapai 15 persen. Permintaan tinggi tapi pasokan terbatas. Hasilnya, laju inflasi kembali meroket. Data terbaru untuk bulan Desember 2021 yang dihimpun oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa indeks harga konsumen naik 7 persen dibandingkan angka pada Desember 2020. Kenaikan yang signifikan. Itu adalah rate yang paling tinggi dikatakan inflasi anual dalam hampir 40 tahun, sejak Juni 1982. Bahkan harga yang terbesar, jika Anda menggantikan item volatil seperti makanan dan energi, even then, still the fastest pace of increase in almost 31 years. Food prices are up over 6 persen. Energy prices up over 29 persen. And shelter costs, which tend to lag, already up over 4 persen year over year. And I think that's the one to watch in the months ahead. Belum pulihnya rantai pasok memperparah tingginya laju inflasi. And until the supply chain returns to something what we would call normal on a sustained basis, we're likely to be contending with these outsized price increases. Yang sangat merasakan dampak kenaikan ini, selain pemilik usaha, juga konsumen. I just think we're a little more careful. I notice it in almost every product. Fruits, vegetables, which we buy a lot of, deli products. I can't really see anywhere that the prices have gone down, but they've gone up. Analis dan pelaku usaha, kini memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menaikkan suku bunga acuan pada Maret guna menekan laju inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA Maret guna menekan suku bunga acuan yang po' penuh. Terima kasih. Terima kasih.